KAMUV KA-50 HOKUM KAMUV KA-50 HOKUM Helikopter tempur milik Rusia Hai hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Sapi Betina KAMUV KA-50 Black Shark merupakan helikopter tempur serang Rusia berkursi tunggal Versi NATO, helikopter tempur ini diberi kode HOKUM-A Heli ini dirancang pada tahun 1980K dan diadopsi untuk layanan di tentara Rusia pada tahun 1995 Sama seperti buatan perusahaan KAMUV KA-50 memiliki sistem rotor bertumpuk Pertama kalinya terbang perdana pada akhir Juli 1982 dengan kode Purwarupa V-80 Kala itu, para intelijen barat sedang mengintip kemampuan heli ini dengan kode KA-41 atau HOKUM-A Baru di akhir era 80-an, KAMUV mengedarkan nama resminya kak, yakni KA-50 Werewolf Langkah ini sekaligus menandai kemenangan atas kompetitornya Milmi 28 Havoc Beberapa sistem baru dikenalkan pada heli berpanjang badan 13 meter ini Salah satunya adalah sebuah kursi lontar K-37 yang merupakan komponen utama sebuah sistem penyelamat Kursi tadi berhubungan dengan piranti pelepas enam rotor utama dan pemecah kaca kokpit atas Sebuah roket dipakai nih kak, untuk menarik kursi lontar ke atas begitu rotor dan kaca kokpit pecah Sebagai catatan, sampai sekarang belum ada sebuah heli pun di dunia yang menerapkan sistem penyelamat semacam ini Kecuali di Rusia Untuk melindungi pilot, mesin, dan sistem transmisi dari hujan peluru Kamov mempercayakan perlindungan pilot helikopter tempur Rusia Kamov KA-50 ini pada dua lapis baja tahan peluru Lapisan seberat 350 kg ini mampu menahan hantaman peluru cannon berkaliber 20 mm K Demikian juga dengan kaca kokpit dibuat tahan peluru Sistem peredam panas dipasang pada saluran buang Gunanya untuk meredam infrared signature yang dapat direteksi oleh rudal pencari panas Piranti itu juga berguna untuk mengurangi bahaya dari rudal-rudal penjejak panas Berbeda dengan konsep yang diterapkan pada heli serbu asal barat KA-50 Mempercayakan penanda target dari pesawat atau heli lainnya alias tak bisa mandiri Alasannya untuk mengurangi resiko serta beban kerja pilot Sebagai senjata utama, dipakai cannon laras tunggal 2A42 berkaliber 30 mm dengan 500 peluru Sayangnya, senjata yang mampu melubangi tank-tank utama ini tak bisa berputar seperti pada AH-64 APA CK Hanya bisa digerakkan ke bawah sebesar 30 derajat dan ke atas 5 derajat Senjata lain yang sanggup digotong adalah rudal anti-tank AT-9 Wilwin sebanyak 16 buah Tambahan lain adalah 80 roket udara darat B-8 kaliber 80 mm Walau awalnya KA-50 dirancang bagi pertempuran darat Namun belakangan ini, angkatan bersenjata Rusia menempatkan heli itu untuk kepentingan angkatan laut KA Heli beradius tempur hingga 250 km ini dipercaya untuk memberikan bantuan tembakan udara bagi satuan pendarat amfibi Selain kursi tunggal, Kamov juga mengeluarkan versi kursi ganda untuk pelatih, yaitu hokum B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.